Halo guys, jadi di video kali ini gue bakalan memainkan game yang judulnya itu Avatara Jadi ini game MMORPG Open World NFT gitu yang udah rilis di Play Store juga, Play Store Indonesia Nah karena kebetulan ada versi PC-nya, jadi disini gue bakalan memainkan yang versi PC-nya aja guys Biar kita bisa melihat seperti apa grafik yang maksimalnya ya Oke langsung aja kita coba lihat seperti apa bentukan gameplay-nya Oke sekarang kita udah masuk ke dalam pembuatan karakternya Dan disini total ada 4 karakter ya, atau 4 roll yang bisa kita gunakan disini cuy Oke ada Maggi juga Kita juga bisa lihat equipment-nya disini ya Dan barusan pas kita lagi download tambahan datanya di dalam Itu gue ngeliat sedikit gameplay dari game ini tuh Kok malah kayak Rohan versi 2 ya Kalau kalian pernah memainkan Rohan Mobile yang pernah rilis dulu Gue rasa kalian pastinya pernah, ya pastinya udah tau lah ya tentang game seperti ini Oke gue bakalan pakai job yang ini aja Untuk nick-nya seperti biasa, gue bakalan pakai nick ini cuy Oke Wah ini sih beneran Rohan Mobile cuy Cuman ganti nama doang ini mah Oke Tapi ini gue main versi PC-nya malah ini guys malah ASWD-nya gak bisa dipakai dong W-A-S-D-nya ya Lah percuma aja dong gue main versi PC-nya ya Lah aneh ini game Gue main versi PC-nya tapi W-A-S-D-nya gak bisa dipakai cuy Oke kita coba lihat seperti apa battle-nya Sejauh ini kalau untuk quest kita bisa teleport ya Kemudian auto juga kah ini Kita coba lihat Ini gue rasa Rohan Mobile versi remake doang cuy Pantesan gue familiar banget sama game ini ya Oke untuk battle-nya auto Kalau untuk quest sejauh ini gue masih manual sih Untuk gerakin karakternya Oke untuk quest-nya ternyata juga auto cuy Jadi udah jelas ini game full auto ya Oh ya untuk bisa main di PC Kalian itu harus login via website-nya Jadi kalau kalian pergi ke website-nya itu kalian harus meng-login dulu akun NFT kalian Atau akun Nox Kemudian setelah itu baru kalian bisa buat login ke launchernya cuy Oke udah kelar sekarang kita pergi lagi Disini gue bakalan coba lihat dulu untuk settingan grafiknya Adakah disini Untuk settingan grafik disini gue udah pakai high Kemudian frame rate-nya gue pakai 60 Oke segitu aja kali ya Ini gue main versi PC tapi kok Gak bisa disetting ini ya Cuman bisa di klik-klik doang cuy Gue coba lihat settingannya lagi Kemudian kita coba lihat untuk auto battle Ini gak ada settingan keyboardnya kah Atau gimana cuy Nah kalau gini percuma kita main di PC dong Malah makin susah ya Oke sekarang baru bisa guys Tadi itu gak bisa ya Dan disini untuk kameranya kita gak bisa puter-puter Oh bisa dong Oh gak bisa ya Jadi kameranya itu kita cuman bisa setting buat angle gininya doang Atau jaraknya aja Oke kita coba lanjutkan lagi questnya Dan yap seperti Rohan Mobile ya Disini kita juga bisa setting Untuk atribut karakter yang mau kita gunakan disini Dan karena gue pernah main Rohan Mobile Dan karena pengalaman gue tentang main Archer Disini kita fokusnya di Dex aja cuy Oke kita coba tingkatkan Kita apply Karena gue pernah main Rohan Mobile Dan ini tuh mirip Rohan Mobile banget ya Jadi makanya gue Sedikit banyak tau lah guys tentang game seperti ini Ini mah cuman ganti nama doang sih menurut gue Tapi ada sedikit perbedaan sih Dari segi tampilan karakter sama ininya Quest-questnya Dan untuk mapnya juga lebih realistis guys Daripada Rohan Mobile yang sebelumnya Tapi jujur aja sih ya Kalau dari segi gameplay gue rasa ini mirip banget sih Sama Rohan Mobile Kemudian UI nya juga mirip disini Konsepnya juga mirip Dan kalau gue lihat disini Untuk kostumnya Kalau ada ya Oke untuk kostumnya Ada ke disini Nah ini ya Jadi untuk kostumnya disini juga Persis banget Kayak Rohan Mobile Terus ini Gak ada yang beda cuy Beneran versi remake nya aja sih ini Oke kita gas lagi Gak ada yang beda cuy Kalau untuk battle nya disini Jelas kaku banget sih ya Kalau menurut gue Ya mirip-mirip game MMORPG klasik gitu guys Tapi gue suka fitur teleportnya sih Selama teleport itu kita Kayak bisa Ini ya Satu map Jadi untuk satu map itu Teleportnya gratis Dan itu menurut gue Lebih memudahkan kita Buat bisa lebih cepat Ke NPC Atau ke lokasi-lokasi tertentu cuy Oke disini Kita mendapatkan Equipment baru Oke Jadi Konsep ini game ya Seperti pengetahuan gue Jadi disini Kita bisa menggunakan Beberapa senjata berbeda Untuk Satu class nya Contohnya disini Kayak misalnya Archer ya Archer itu Kita punya dua pilihan senjata Ada yang crossbow Sama yang Bow seperti ini cuy Dan seinget gue Untuk crossbow Dan juga Untuk Bow itu Mereka kayak punya Buil yang berbeda-beda ya Ada yang fokus ke dex Ada yang fokus ke Apa itu namanya Ini ya Bentar Nah ada yang fokus ke Agi cuy Jadi beda ya Tapi Kalau gue Pribadi Gue lebih suka Ke dex sih Karena Dari pengalaman gue Main yang tipe Agi Dia itu Kayak lebih ribet Gitu cuy Jadi kita harus Bener-bener Modalin char kita ya Seperti itulah Kira-kira Jadi karakter kita itu Harus bener-bener Dibuil banget cuy Daripada Kita main Archer yang biasa Tapi jujur sih Kalau misalnya Archer yang Build agi Seperti ini Kalau udah jadi itu Gila sih Kalau dipakai pvp Itu gak ngotak cuy Damagenya Kritikalnya Ngeriparah sih itu Itu kalau dari Pengalaman gue pribadi Ya Ya disini Gue sekalian Ini guys Sekalian Berbagi Untuk kalian yang mungkin Pengen main ini game Atau emang Udah main ini game ya Ya kalau gue rasa sih Untuk kalian yang Pernah main Ruan Mobile Ini udah Gak asing banget sih Sama game-game Seperti ini Kalian itu harus Mau build karakter Seperti apa Ya gak banyak Yang bisa gue komentarin Tentang game ini Oke udah kelar Kita lanjutkan lagi Sekarang gue udah level 6 Ya ini game Emang tipe Best quest Seperti itu ya Jadi kalau kita Mau meningkatkan level Atau misalnya Mau hunting gitu cuy Nah kita Fokusnya Memang menyelesaikan quest Guys Oke disini Ada beberapa Notifikasi Yang bisa kita cek Nanti ya Oke sekalian aja Kita cek Sambil kita Menyelesaikan Quest ini Disini untuk Bonus statnya Gue bakalan Fokus lagi Ke Dex Kemudian Kita untuk Quest komplitenya Kita confirm aja Kita skip aja Ini untuk tutorialnya Kemudian untuk Passive skill Jadi disini Kita juga bisa Memilih kayak Semacam Passive skill Kita coba Accurate Atau kita Dapatkan Nah disini Punya buff Yang berbeda-beda Ada yang Meningkatkan Agi Kemudian Wipot attack Ada yang meningkatkan Physical Dan ada juga yang meningkatkan Physical lagi ya Sama activation Probability nya Oke Kemudian Untuk Ada ininya Ada daily login Selama sebulan Kemudian Kita juga bisa Mendapatkan Email Email nya Apaan ini cuy Oke Kita mendapatkan Gold Kemudian Kita bisa Mendapatkan Reward Seperti ini Overall Ini game Gue rasa Keren banget ya Cuman masalahnya Karena ini game NFT Otomatis Ya Pastinya Kalian pada tau lah ya Game-game NFT itu Endingnya Seperti apa Oke Kita coba Free summon Kita free summon Lagi Ya Selama ini sih Jarang banget ya Game-game MMORPG NFT Seperti ini Bakalan survive Ya rata-rata Isinya Board doang Gimana mau survive cuy Oke Kita cek lagi Yang lainnya Ini mission Ada Archivement nya juga Kemudian Ada Battle Pass Reward Jadi disini Kita juga bisa Membeli Battle Pass Semacam gitu ya Terus ada Collection Register Jadi kita Disini juga bisa Kayak semacam Register ini Kayak semacam Apa tuh namanya Mengoleksi berbagai macam Equipment Tapi disini Kalian tuh harus berhati-hati Cuy Karena Kalau kalian Bisa kayak semacam Itu menurut gue Keren banget guys Oke Kira-kira Seperti itu dulu Untuk gameplay game kita Kali ini Dan Seperti biasa Untuk kalian yang suka Video ini Jangan lupa untuk Like dan juga Subscribe nya Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax